Nogami Ryotaro Tepatnya hari Sabtu ya Tenang gak kan ada di bioskop Indo Jadi kita cuma bisa nunggu spoiler-spoiler dari orang Jepang sana Dan kejutan yang paling spesial adalah Langsung aja to the point Kalau Takeru Sato akhirnya kembali lagi bermain sebagai Kamerader Dan-O Mantap Kenapa berita ini wow banget gitu Ya Takeru Sato doang Mungkin kalian belum tau ya Kalau Takeru Sato itu adalah aktor Kamerader di sejarah itu yang paling sukses mungkin ya Bisa dibilang ya Dia paling terkenal itu main Kenshin atau Samurai X ya Run on the Kenshin live action Dan berbagai macam movie lainnya ya Gila ini Takeru Sato bisa dibilang aktor yang bener-bener udah mendunia banget ya Di perfilangan Jepang gitu ya Dan juga ini bukan aktor yang main-main Jadi ini emang bener-bener beritanya gila banget Jadi pas tanggal 22 itu movie Heisei Generation Forever Paginya itu udah ada spoiler Kalau Takeru Sato itu bakalan Balik lagi ke movie ini Ini udah konfirmasi udah resmi banget ya Terus juga kalian udah bisa lihat trailernya Trailernya itu ada potongan klip Seperti si Nogami Ryutaro Atau si Takeru Sato ini ada gitu ya Ini tapi klip lama Tapi pas di trailernya itu Diliatinnya dari belakang Jadi belum diliatin mukanya secara full Tapi ini bener-bener edan banget sih Saya udah gak sabar juga nonton filmnya Tapi kalian harus sabar juga Di Indo cuma bisa nunggu Blu-ray ripnya Kita nunggunya sekitar 5-6 bulan Jadi sabar aja Dan ini adalah berita yang paling mengebohkan banget Dan karena udah lama banget Ini si Takeru Sato Gak balik jadi Kamen Rider Deno terutama ya Sebenernya dia udah mau balik sih Cuman ada bermasalah dengan agensinya Bukan musuhan ya Tapi emang si Takeru Sato ini Jadwalnya bener-bener sangat padat Shooting sana-sini Shooting lain-lain segala macem Dan juga proses negosiasi dengan agensinya Pasti lama ya Itu yang bener-bener perjuangan banget Dan Toei akhirnya Bisa mendantakan Takeru Sato Sekarang di movie penutupnya Heisei Movie Heisei Generation Forever Gila luar biasa Jadi saya bener-bener salut banget ya Akhirnya agensinya juga mengizinkan Si Takeru Sato ini balik lagi Kamen Rider Sebelumnya paling terakhir banget ya Kalau di serial sih gak pernah balik Di movie gak pernah balik Paling terakhir banget Dia Bercengkrama dengan Nah yang namanya Kamen Rider Itu keperasaan pas Perilisan Blu-ray Deno Kalau gak salah Kalau gak salah itu semua pemainnya Ada semua si Zeronos Si ini si itu Tapi si Takeru Sato itu gak dateng ya Jelas dia udah sibuk sana-sini Kalau gak salah dia cuma ngasih Kata-kata sambutan lewat telpon Kalau gak salah Terus juga terakhir pernah ada Dia berfoto sama si Aktornya si Zeronos ya Sambil megang kartu Deno gitu Udah lumayan lama juga sih Dan dia akhirnya balik Gila ini sangat-sangat luar biasa Dan yang pastinya Toei mengeluarkan budget yang tidak murah ya Buat si Takeru Sato ini Gila ini Emang di serial Kamen Rider Gio Movie Kamen Rider Gio ini Luar biasa ya Ini kita banyak dispekulasikan Dengan artis-artis yang Kembali ke serial ini Sampai-sampai ada yang ngode Pengen balik lagi gitu Dan juga pertama itu untuk Takeru Sato Dan juga sini saya sekalian recap Atau bahas lagi cash-cash buat Movie Heishi Generation Forever ini Yang jelas pemeran utamanya adalah Jelas si Tokiwa Sogo ya Si Sooku Nah kedua adalah si Geis Dan juga keduanya adalah dari tim Build Yaitu 4 rider dari Build Yaitu Sento, Banjo, Gris Sama si Om Gentoku ya Terus juga selain itu ada Mitan Sawasannya gak ada Evolnya gak ada Jadi cuman itu dari tim Build Kalau dari tim Gio tadi kan Selain Sogo sama Geis Itu pastinya ada Was sama Sukoyomi juga Dan yang lain-lainnya juga pastinya Dan siapa lagi kan Yang balik lagi selain Takeru Sato Yang kedua ada Kamen Rider Agito Yang kedua ada favorit Ananigan Yaitu Sugami Soichi Nama aktornya Toshiki Kasu Dia balik lagi jadi Agito Tapi ada tapinya ini Jadi dia baliknya itu Hanya sebagai pengisi suara saja Oke jadi dia gak tampil onscreen Langsung henshin Enggak kan Dia cuman sebagai pengisi suara saja Mungkin pas udah jadi bentuk ridernya ya Aduh sayang sekali Tapi saya tetap appreciate lah ya Dia masih mau jadi Agito Tapi walaupun ngisi suara saja Ini juga dikonfirmasi lewat Instagram pribadinya Instagram resminya Si Toshiki Kasu Ini si Toshiki Kasu baik loh aktornya Dia suka ngebales-balesin komen-komen di Instagram gitu ya Kalian mungkin boleh coba komen di dia Apakah dibalas atau enggak Tapi kalian juga jangan komen yang aneh-aneh Kebiasaan nih netizen Indonesia Kita harus support ya Kayak yang begini-begini Dia ini terakhir banget Muncul di dunia Kamer Rider itu Tahun 2009 ya Di movie-nya dikit tuh Yang All Rider vs Die Shocker Dia muncul onscreen itu Ada mukanya gitu Enggak cuman ngisi suara doang Gitu Selain itu dia juga tapi masih aktif Ngisi suara beberapa game Seperti Climax Fighter Climax Scramble Geo Juga masih suaranya Toshiki Kasu Seri Battlet World juga semuanya Suara Toshiki Kasu Jadi mantep banget Dan juga dia yang paling ikonik itu Game-nya adalah yang saya lagi mainin nih Seigi no Keifu ya Karena dia pemeran utamanya Agito Udah jelas Itu di-scan juga aktornya si Toshiki Kasu Dan juga suaranya Toshiki Kasu Dan yang ketiga siapa lagi kan yang balik Yang ketiga adalah Takamasasuga Siapa kan Takamasasuga Takamasasuga itu pemerannya Kamer Rider Yuki ya Shinji Shinji Si Shinji ya Tapi dia balik hanya sebagai pengisi suara juga Sama seperti si Agito Gitu Terakhir paling terakhir dia Di serial gak balik Di movie gak balik Jadi udah 16 tahun dia gak balik Di dunia Kamer Rider Tapi dia balik lagi buat kemarin ngepromosiin Complete Selection Modification Ryuki Bersama tiga aktor Kameran Ryuki lainnya ya Ada si Zolda Ada si Ouja Sama si Knight ya Si Akiyama Ren ya Terus dia ini cuman ngisi suara aja Dan juga dia sama Kayak si Toshiki Kasu Dia aktif Ngisi suara-suara di Berbagai game Kamer Rider Kayak Climax Cramble Geo Climax Fighters Dan serial Battle Royce Juga semua Sama si Takamasasuga Dan yang keempat Ada siapa kan Ada Sun Nishime Ini pasti udah pada mau nyiar nih Orewaten Kujitakeru Orewaten Kujitakeru Jadi si Orewaten Kujitakeru Juga balik lagi Di movie ini Sama sebagai pengisi suara aja Sayang sekali ya Padahal dia kemarin Muncul di serial Geo Di episode 13 sama 14 nya Tapi di movie Generation Forever Ternyata dia gak ada Tampilan on screen Tapi dia cuman sebagai Pengisi suara si Kamer Rider Ghost Aja ya Wah si Ampas kan Si Ampas ini Emang gak usah diliat kan Kalian jangan nyir dulu Ini Sun Nishime Ini ada fact menariknya nih Jadi fact menariknya itu Dia adalah Satu-satunya aktor nih Satu-satunya ya Satu-satunya aktor Di era Heisei ini Yang muncul di semua film Heisei Generation Atau triloginya Heisei Generation Karena Heisei Generation itu Udah 3 film ya Heisei Generation yang Dr. Pac-Man pertama Kedua Heisei Generation Final Dan yang ini Yang terakhir Heisei Generation Forever Dan si Si Sun Nishime ini Muncul semua loh Di trilogi ini Luar biasa gak Hmm Terus juga kemarin Dia kan muncul di Episode 13-14 Jio juga Sesuai yang saya bahas Dia juga punya peran yang krusial Punya peran yang penting juga Gitu Jadi jangan nyinyir dulu Ampas-ampas ya Dan yang kelima Itu ada Masahiro Inoue Alias Tsukasa Kadoya ya Onore Dikeido Sama juga Seperti nomor 2-3-4 Ya ini Si Tsukasa ini Hanya sebagai Pengisi suara aja Pengisi suara di cat ya Dan kenapa sih Kan kemarin Udah muncul di Jio gitu Kenapa gak muncul juga Di Heisei Generation Yang gak bisa seperti itu Mungkin ya Mungkin mereka juga Udah punya jadwal syuting Yang padat ya Sana-sini gitu Jadi mungkin Kayaknya Kalau misalkan Double acting Buat di movie Sama serial Mungkin Jadwal mereka Jadi mungkin Semakin padat ya Apalagi Di nomor sebelumnya Si Orewaten Kujitakeru Si Shunishime Ini Lagi naik-naik daun Kalau kalian tau ya Dia sebagai aktor Lagi naik daun Tapi Sebagai Kalau dia mau dipanggil Jadi rider Dia mau-mau aja Ini bener-bener Humble ya Si Shunishime Dan tadi Pengisi suaranya Eh si Dicat Sebagai pengisi suara aja ya Si Masahiro Inoue Jadi kalian Jangan inginir dulu Ini karena Aktor-aktor mungkin Sangat sibuk Jadwalnya Mereka udah Mau meluangkan Waktu mereka Walaupun Walaupun Hanya sebagai pengisi suara Di movie kali ini Saya salut Nah itulah dia kan Aktor yang so far Kembali ke movie Heisei Generation Forever Paling pasti banyak yang nanya Joe Odagiri Gimana kan Ren Kiryama Masaki Sudha Gimana Sota Fukushi Ryoma Takeuchi Ya itu belum ada Beritanya lagi ya Tapi sih Dari spoiler-spoiler Yang udah pada nonton Film ini sih Sepertinya mereka Nggak balik Jadi So far cuman itu aja Gitu yang balik Dan juga ini ada Berita Mengenai Hiro Mizushima Atau Pemeran Tendo Soji S Kameradir Kabuto Jadi si Hiro Mizushima Ini akhirnya Buka suara Di Instagram Karena ada fans Yang menanyakan Soal dia balik Apakah enggak Di Heisei Generation Forever Banyak ini Fans-fans Pada ngespam Instagram pribadi Para aktor Lu balik gak Ke Heisei Generation Forever Lu balik gak Ke Heisei Generation Forever Dan ini Mengejutkan Si Hiro Mizushima Ini Ditanya sama fansnya Dan dia buka suara Langsung Dikomenin semua Di Instagramnya Dan juga ini adalah Sumber tulisan Dari Teman FB saya Bernama Lucky Ramadan Jadi saya langsung Bacain aja Bagaimana Terjadinya Ini Si Tendo Buka suara Jadi Hiro Mizushima Memberikan komentar Mengapa Ia tidak tampil Di Heisei Generation Forever Ketika ada fansnya Yang menanyakan Perihal Ketidakhadirannya Di salah satu Post Instagramnya Oh iya Karena udah nonton Ternyata Tendonya Gak ada ya Pemeran Tendo Soji Alias Kamar Rider Kabuto Ini mengungkapkan Bahwa ia sedikit sedih Sedikit sedih kan dia Karena banyak fans Yang salah paham terhadapnya Hiro menjelaskan Bahwa ia tidak menerima Tawaran apapun Dari pihak Toei Jadi ia sendiri Tidak mempertimbangkan Apapun Termaksud Dia nawarin diri Namun demikian Layaknya Satoh Takeru Peran Tendo Atau Kabuto Adalah bagian sejarah Awal karir actingnya Dan tidak memiliki Memori buruk Apapun Karena banyak spekulasi Yang ia tidak Menyukai perannya Iya emang banyak Kemarin Tentang Hiro Mizushima Itu dia katanya Gak suka perannya Kabuto Katanya terlalu sombong Dan lain Blablabla Dan ternyata Si Hiro Mizushima Membantah ini semua ya Aktor yang memiliki Satu anak perempuan Hasil pernikahannya Dengan penyanyi Ayaka ini Juga mengucapkan Terima kasih Kepada produser Toei Shinicho Shirakura Yang juga produser Kabuto Dan juga Sutradara Ryuta Tasaki Staff produksi Kebuto Dan Toei Khususnya Ia juga berterima kasih Kepada penggemar Kamen Rider Hiro mendoakan Agar Heisei Generation Forever Sukses Dan ia pun Akan menyaksikan Filmnya Wow Mantap Sebagai tambahan Yuki Sato Jadi Yuki Sato itu Pemeran Kagami Kagami Arata Atau Kamen Rider Gatak Satu tahun lalu Pernah Pasca perilisan trailer Heisei Generation Final Lewat akun twitternya Sempat mengungkapkan Kekaguman Mereka Perihal trailer itu Jadi baik Sato Dan Mizushima Juga ingin tampil Kembali sebagai Kagami Dantendo Jika ada tawaran Untuk mereka Gila Mantap banget Jadi ini Kalau mereka ada tawaran Mereka mau-mau aja Sebenernya ya Ini sebenernya Bukan masalah budget Atau gimana Jadi emang Toei Di balik layar Juga mereka Emang gak nawarin Gitu ya Dan juga ada Notenya disini Disini gak ada yang salah Toei juga Kalau mendatangkan hero Mizushima Ini momennya kurang tepat Karena ini spotlightnya Adalah DNO DNO Kuga Agito Dan Double Plus secara budget Juga mereka Udah merogoh kocek Yang Apa ya Bisa dibilang gak sedikit Atau lumayan besar banget Buat untuk seorang Takeru Sato Gitu ya Gitu Jadi ini mungkin Iya sih Bener sih Spotlightnya kurang tepat aja Karena si Takeru Sato udah didatangkan Gitu Kalau hero Mizushima Didatangkan juga Sepertinya spotlightnya Jadi kebagi-bagi Dan kerasa kurang pas Oke guys Sekian aja Buat talk satu kali ini Buat Cash- Cash Heisei Generation Forever Terutama tadi Yang jadi main topic Adalah Ryotaro Nogami Alias Takeru Sato Yang comeback Ya akhirnya Ini Comeback lagi Di serial Kamen Rider Saya udah kehabisan kata-kata Kalian juga pasti Yang fans Kamen Rider Fans Kamen Rider DNO Pasti bener-bener Yang menjerit Kekagetan Atau segala macem Ini bener-bener Dugaan yang Bener-bener Gila banget ya Jadi ini bener-bener Toei menyimpan Sampai akhir Kemarin saya udah Belah-belahin Nonton press conference-nya Katanya ada kejutan Ternyata gak ada Ternyata Toei bener-bener Menyimpan rahasia ini Sampai detik-detik terakhir Baru diumiminnya Pas tanggal premiere Tanggal 22 kemarin Gila ini Dan juga kejutannya Dibilang Gak mengecewakan lah ya Karena Takeru Sato Men Takeru Sato Ini bener-bener Edan banget ya Mungkin kalau udah Spoiler lainnya Di film Heisei Generation Forever ini Nanti bakalan saya bahas Di Talksatsu Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Talksatsu kali ini Semoga informasinya Bermanfaat ya Buat kalian semua Dan juga kalau kalian Cari update-an yang cepat Jadi kalau kalian Pengennya yang cepat Langsung saat itu juga Kalian langsung Cek fanpage saya Di Facebook ya Namanya usernamenya Itu Agan Reza Tapi thank you banget Kalau kalian tetap Mau nunggu Talksatsu Dan saya bahas Face to face Kayak gini Buat kalian Oke Segian aja videonya Temen-temen jangan lupa Like, share, dan subscribe Bagian ke semua temen-temen Yang suka kamerader Dan akhir kata Bye-bye Sub indo by broth3rmax